Tentang UGM itu panjang dan saya di UGM masih belum sampai S2 tapi S1 nya lama sekali sampai diusir dipaksa harus lulus jadi bukan karena kepingin lulus itu karena waktu itu rekturnya Pak Kusnaci mengatakan musli kamu harus wisudah ini cerita dulu sedikit moderatornya Pati Sengkuni malam ini kita itu mewakili telatah bulak sumur dalam tanda kutip ya Pak jadi malam ini yuk Sengditekake Sengkuni Sengapik jadi saya itu menjadi insinyur itu karena dipaksa karena kalau saya sampai tidak mau wisudah di UGM itu tidak ada anak yang bisa dikeluarkan gara-gara masa studinya lewat ya itu almarhum Pak Kusnaci mengatakan begitu saya posisinya udah lulus tapi saya nggak mau memberesi administrasi dan sebagainya karena apa karena UGM waktu itu itu waduh punya masalah besar ada ribuan orang di proyek-proyek yang karena anuas liatmu mereka itu orang-orang hebat tapi karena aturan-aturan-aturan-aturan nggak bisa pulang mungkin ada yang sampai almarhum dan begini waktu itu aturannya 180 SKS padahal waktu itu 140 SKS mereka harusnya bisa lulus tapi karena peraturan tidak bisa lulus Pak karena kurikulumnya harus ganti kurikulum lawas misalnya Nabukong kurikulum wanyal Nabukong akan berbubu kurikulum yang masuk gambar ya kalau saya udah lulus kong ya nggak bisa harus ngepuk gambar belum saya lulus gambar apa lagi nampaknya kendang gitu loh kendang udah ngantik lulus berubah lagi kurikulumnya aku udah bisa ngepuk gambar itu itu pernah terjadi di UGM ya ini karena DS kan ya cerita saya jadi Mas Jono itu termasuk generasi yang beruntung karena saya melakukan pemberontakan itu sejak itu aku orang-orang lulus nek wani ngetok kayak aku ya hebat Pak Rektor mengatakan nggak bisa musli pernah dicoba untuk dikeluarkan aturan itu oke kira kok Pak ini bisa kacau kalau kacau kenapa nah kamu itu punya anak buah oke banget saya waktu itu masih mahasiswa tapi saya ini jadi di direktur operasi bis bis kota yang jumlahnya itu kira-kira kernet supir kalau dikumpulkan dan semua jalur masuk UGM jadi kalau bis gara-gara misalnya peraturan luar lalu bis mandek bekerja di UGM apalagi kita terus berwoncor dewe-dwe saya bilang nggak mungkin lah Pak saya melakukan itu Iya tapi dalam pikirannya orang itu begitu jadi kampung ini Sengkuni pikirannya orang tentang Sengkuni itu ya helek kayak gitu mau seperti apapun juga ya Sengkuni udah padahal kan ya nggak nggak mungkin pernah lihat jam ada jam mati enggak Mas ini ini apa buris rawa pokok salah yorapopo ujian salah orang lulus nih jam mati jam mati tuh pernah bener apa enggak bener paling tidak sehari itu dua kali bener coba jam 10 mati udah patrini rusak dan sebagainya itu pasti jam 10 isok bener nanti malam jam 10 malam bener-bener ini jadi ini berguru jadi artinya bahwa ya sudah itulah lalu peristiwa lalu terjadi pulang kampung itu mungkin peristiwa dalam sejarah hidup saya yang tidak akan pernah terlupakan dengan UGM karena saya bisa membawa pulang ratusan mahasiswa yang sepuh-sepuh ada yang belum lulus padahal dia angkatannya Pak Rektor angkatannya Pak Rektor belum lulus ini sungguh-sungguh terjadi ketika dibuat hitung-hitungan tadi you wish no orang sendirah pintar nembang ngopo pintar ngegong ngopo asal duwe sertifikat gambang ngopo keno ngopo kendang misalnya si jiwis di lulus ke wah itu lulusan UGM terbesar dalam zaman itu nah sejak itu matriatmo saya lulus sebetulnya saya tidak punya masalah tapi karena ada buntu T itu sejak sejak itu lalu berbagi ala di generasi berikutnya Mas Jono CS itu lalu ada aturan masa studi itu hanya boleh maksimum sekarang berapa berapa tahun sekarang mas 6 tahun Oh kakak-kakak saya bisa 15 tahun 20 tahun Oh sesuai mlebu neroko pos wargo raditeko niko sekolahmu berapa tahun nombor malah sekolah sekolah malah mlebu suargo sekolah malah tenuk KPK macem-macem malah jadi ini kita ini yang pertama Raden Mas Sengkuni cerita kurang ngopo UKM itu gitu jadi UKM itu dibawa ke peminahnya Pak Husnadi itu berhasil menembus dosa Mas Mas Jono menembus dosa kesalahan-kesalahan para dekan para rektor sebelumnya di eranya Pak Husnadi itu dibersihkan total ya Mas apakah memenuhi syarat dia lulus memenuhi syarat sekali pun dia itu dulu nemunya 180 SKS kok sakit angele peraturannya sebagai bicara itu sampai kemudian dibuat aturan Sudahlah